Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di Youtube Saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung Di video kali ini saya akan menghasilkan lagi untuk perkembangan indeks dan juga ada 9 saham di sektor koal Yang pertama Indy, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, ketujuh Doit, kedelapan BRMS, dan kesembilan Bumi Langsung saja ke indeks, hari ini ditutup di harga Rp 6.655, terkoreksi 1,05% Gak masalah juga ya karena memang hari ini yang pastinya koreksi karena Amerika dan Eropa hari Jumat minggu lalu terkoreksi dalam dan ya mungkin ada WTNC Dan juga transaksi hari ini juga sepi di Rp 9,8 triliun dan asing hari ini malah netbuy Rp 24 miliar Langsung saja ke technicalnya Secara technical, ISG membentuk candle inside bar dengan potensi Kalau saya lihat nanti malam kalau market Eropa, Amerika hijau rebound Besok potensi besar rebound karena ya candle inside bar dan juga masih tutup di area bisa dibilang itu support minornya Rp 6.650 Jadi seperti itu ya untuk ISG hari ini kemungkinan investor trader banyak yang WTNC karena ya melihat respon pasar ternyata ya koreksi kalem ya Jadi besok itu potensi rebound untuk ISG yang penting Amerika dan Eropa hijau Kalau nggak ya turun lagi lah dia satu candle Tapi kalau candle inside bar seperti ini sinyalnya sebenarnya bagus karena respon market keluar minggu lalu yang terkoreksi dalam dia langsung open gap down Tapi dia di dalam candle hari sebelumnya dan ya ada peluang besoknya rebound Jadi seperti itu aja untuk ISG yang masih di dalam uptrend channelnya kalaupun koreksi satu candle lagi lah Jangan sampai jebol Rp 6.600 Langsung saja kesan pertama Ada Indy yang hari ini ditutup menguat arah 24,92% ke harga Rp 1.980 Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy Langsung saja ke technicalnya Ke technical Indy ada sentimen positif ya Karena melakukan kerjasama sama Poxon dan juga dengan emiten OBA untuk ekspansi kendaraan distrik ya Jadi ini menarik seperti yang waktu itu saya bilang ya Dia harus beri out Rp 1.800 Jadi peluangnya untuk memang kompim uptrend lagi Dan supportnya sekarang Rp 1.800 Kalau jebol itu berarti kembali turun dan bisa konsolidasi lagi di bawah Jadi harga sekarang gimana? Udah ketinggalan tunggu aja Kalau ada merah-merah ya bisa masuk Tapi kalau dilihat volume yang sangat besar seperti ini Ya peluangnya besok naik Karena kan tadi arah Jadi kemana kenaikannya? Kalau ditarik garis mungkin Rp 2050-2100 ini bisa masih dia naik ya Bahkan Rp 2100 itu potensi gap upnya ke situ Dan peluangnya nutup gapnya ini di Rp 21.40 Jadi Rp 7.5% masih potensi untuk naik Jadi yang punya dapat di harga arah yang nekat Ya besok dijagain aja Jangan sampai setelah dia candle hijau terus balik arah kan bisa aja tuh Dia candle merah langsung Rp Karena naiknya cukup signifikan hari ini Jadi seperti itu aja untuk Indy yang nyangkut dari atas sudah mendekati Ini jaga-jaga aja Indy-nya yang penting Indy nggak turun lagi dari Rp 1.800 Untuk sekarang itu support kuatnya Rp 1.800 Memang ada support minor di Rp 1.900 Abis itu di Rp 2.000 Tapi kan Rp 2.000 itu sekarang resistennya Jadi seperti itu aja untuk Indy Trend channel-nya juga di-brick out-nya MA20-nya juga di-brick out MA60 dan MA20 ini akan golden cross ke atas MACD-nya juga mengarah ke atas Membentuk golden cross per cat di atas 0 juga terbentuk Jadi bagus ya Indy Padahal kemarin itu ada berita Saya juga kebetulan kemarin nggak lihat CNBC ya Padahal ada beritanya Kalau lihat ya tadi bisa ikutan tuh Masuk ya karena memang ada sentimen Atau news positif Dan memang di respon pasar langsung naik Luar biasa nih Sempat merah dulu kan Merah terus di-brick out-nya Rp 1.600 rally Jadi seperti itu untuk Indy Langsung saja kesam kedua Ada draw yang di hari ini Ditutup terkoreksi 1,73% Ke harga Rp 2.270 Kalau dilihat transaksi asing Hari ini net sell Langsung saja ke technicalnya Secara technical wajar ya Kalau add draw ini turun Karena sudah duluan naik tinggi Jadi ya Dia masih kemungkinan juga yang Bawa naik ini kan Ada jual-jual juga Jadi dia masih dalam fase Sepertinya ada sedikit distribusi Karena terlihat sudah 3 kali gagal Melewati Rp 2.300 Dan itu bisa terjadi pola Dead Cat Bounds Jadi menurut saya Walaupun koreksinya dengan Volume kecil Tapi MACD-nya sudah dead cross Pengarah ke bawah Bercat di bawah 0 juga terbentuk White NC aja Nanggung Kalau mau beli Beli sekalin di Rp 2.000 Ini aja Rp 2.000 Jual kalau dia tutup Di bawah Rp 2.000 Karena ini kan ada pola Dead Cat Bounds Turun Naik Gagal lewat Rp 2.300 Bisa turun Bisa juga konsolidasi Nah yang gawat tuh Kalau dia lanjut turun Potensinya Rp 2.000 Mendekati M60 Jadi seperti itu Untuk Adro Untuk Adro White NC aja dulu Jangan dipaksa masuk Kalaupun mau coba Emang feelingnya Ini kemungkinan rebound Besok ya Atur aja bagaimana strateginya Kalau saya ya tetap Cut lossnya di bawah Rp 2.200 Seperti itu Untuk Adro Langsung saja Kesam ketiga Ada PT BA yang hari ini Ditutup menguat 1,41% Ke harga Rp 2.870 Kalau dilihat transaksi asing Hari ini Net Buy Langsung saja ke technicalnya Secara technical PT BA juga menarik Karena dia juga Sudah terkonfirmasi Breakout dari Resistance Rp 2.800 Dan arahnya kemana Ya arahnya Ini uptrend channelnya ya Ya Rp 2.900 lah Rp 2.900 itu Terdekat Tapi kalau saya Ya saya tarik Dia sampai Rp 3.000 Itu kalau dia break Rp 3.000 itu Udah peluangnya uptrend Atau Di sini ya Apakah ini pola Impertan TN soldar Tapi Ininya lebih Rendah Nah area ini Rp 2.800 Sampai Rp 2.900 Itu di break Ya ini ada pola Seperti ini juga Routing bottom ya Itu kalau di break Tetap arahnya uptrend Targetnya bahkan Menutup gapnya Di Rp 3.400 Dan Kalau Dulu Tahun yang lalu Saya hitung itu Harga wajarnya Di Rp 4.000 Dari harga sekarang Juga masih Potensi upsetnya tinggi kan Cuman belum update Saya udah jarang Karena sering Lihat technical aja Potensi upset Kalau memang Masih di harga Rp 4.000 Ya Rp 39% Jadi seperti itu Untuk PTBA Apakah sudah Bisa spec buy Ya harusnya Harusnya kemarin itu Beli Rp 2.800 Rp 2.820 Di area ini Belinya 3 cut loss Analisa saya itu kan Sebelumnya Di bawah Rp 2.700 Cut loss aja Sekitar 4-5% Dan potensi upsetnya Sampai Rp 3.000 Itu aja Dari Rp 2.800 5% Resiwardnya 1 banding 1 Dan kalau breakout Itu yang menarik Bisa sampai Rp 3.200 13% Jadi seperti itu Ya halt aja Untuk PTBA Yang penting Dia nggak turun lagi Dari Rp 2.800 MACDnya juga Mengarah ke atas Membentuk golden cross Dan di atas Perbatasan garis 0 Volume hari ini Meningkat yang signifikan Dan nggak ada gap Juga ya bagus Sepertinya tetap Arahnya naik Untuk PTBA Semoga nanti malam Harga koal Naik ya Karena koal memang Hari Jumat kemarin itu Naik kalau nggak salah 9% Jadi seperti itu aja Untuk PTBA Langsung saja Kesem keempat Ada ITMG Yang hari ini Ditutup di harga Rp 21.500 Menguat 3,36% Kalau dilihat transaksi asing Hari ini Net buy Langsung saja ke technicalnya Secara technical ITMG juga bagus Dia akhirnya Breakout Rp 21.000 Dan emang Rp 60.000 Dengan volume besar Jadi Ini menarik Ada peluang Untuk ITMG Besok Kalau market Juga bagus Dia rebound Menyentuh Rp 2.200 Jadi masih ada potensi Upset Sekitar 2% Kenaikannya besok Semoga aja Mampu breakout Kalau dia mampu breakout Berarti Bisa mengakhiri Masa konsolidasinya ini Dan akan berubah trend Menjadi uptrend Dan juga sudah breakout Dari pola Symmetrical triangle nya nih Dan ini ada pola Sepertinya Kecil tapi ini ya Cup and handle Rp 21.500 Konfirmasinya memang Kalau tutup Di Rp 22.000 Itu menarik Untuk ITMG Jadi seperti itu aja Untuk ITMG Juga menarik ya Juga masih di bawah Kalaupun dia nanti uptrend Ya potensi Gap-gap Di atasnya ditutup Pertama gapnya Di Rp 24.000 Dan di Rp 25.400 Langsung saja Kesam kelima Ada UNTR Yang di hari ini Ditutup terkoreksi 0,42% Ke harga Rp 23.400 Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Langsung saja Ke technical nya Secara technical Sepertinya tetap aman UNTR Selama di atas Rp 23.000 Yang penting Kalau Bapak Ibu Mau beli Ini kemarin ya Yang waktu itu Saya buat Belinya ya Di sekitaran Rp 23.400 Sampai Rp 23.300 Ini Tinggal cut loss Kalau ditutup Di bawah Rp 23.000 Target kenaikannya Kemana Rp 24.000 Terdekat Tapi kalau saya tarik Itu langsung Rp 25.000 Hapus saja Ke Rp 24.000 Karena naik turunnya Ini kan Rp 1.000 Jadi sekarang Itu ada Di pertengahan Kalau dia breakout Rp 24.000 Itu baru Akan lanjut Trend Harusnya juga Ini udah terkonfirmasi Breakout Dari Resistance Yang sekarang Minor Support Kuatnya Rp 23.000 Ini harusnya Nggak turun Nah ini Resortnya juga Lebih Kecil Cut lossnya Cuman 2.5% Target profit Sama ya 2.5% Karena memang Di harga pertengahan Tapi kalau dia Mampu breakout Nantinya Rp 24.000 Itu udah Bakal rally Targetnya Nutup gapnya Di Rp 25.600 MCD nya juga Mengarah ke atas Membentuk golden cross Bercat di atas 0 Juga terbentuk Jadi Menarik lah Untuk UNTR Yang penting Jangan turun lagi Dari Rp 23.000 Jadi bisa exit aja Kalau dia turun Dari Rp 23.000 Langsung saja Kesam ke 6 Ada harum Yang hari ini Ditutup Tarkoreksi 2.5% Ke harga Rp 10.700 Kalau dilihat Transaksi asing Hari ini Net sell Langsung saja Ke technicalnya Secara technical Harum kalau dilihat Dengan kondisi Seperti ini Catnya ya Dia turun Nggak ada cerita Ke 10.000 lagi Mungkin ada pantulan Di 10.400 Ya mungkin Cuman Nggak menarik Akutnya Dia turun Lebih dalam Jadi 10.400 4% Dan turunnya Juga 4% Tapi resikonya Lebih besar Lebih banyak Kemungkinan Turun Karena candlenya Kurang bagus Dia ini udah 5 hari Mencoba Breakout Gagal terus Turun dulu lah Ke 10.000 Untuk harum Jadi untuk harum Wait NC aja dulu Sabar Tunggu di 10.000 Kalau saya Jebol itu baru jual Dia bisa aja Masih konsolidasi Di atas ini Atau Belinya Daripada Beli di 10.400 Belinya Mending langsung Kalau dia tutup Di atas 11.000 Buy on Breakout aja Sekali lagi Kalau dia turun lagi Yaudah jual lagi Jadi seperti itu Untuk harum Langsung saja Kesam ke 7 Ada doit Yang hari ini Ditutup Menguat 15,15% Ke harga 276 Kalau dilihat Transaksi asing Hari ini Net buy Langsung saja Ke technicalnya Akhirnya High beta Benar-benar Jalan hari ini Ya Biasanya High betanya Memble Itu indie Dengan Doit Ini kan High beta Biasanya Malah yang Sam-sam besarnya Yang naik Signipikan Mereka dua Malah Nggak kuat Tapi hari ini Mereka dua Yang malah Jalan Dan akhirnya Dia kembali Breakout Trend Line Down Trend Dan EMA 20 Jadi Sekarang Supportnya Itu 260 Nah ini Kan terlihat Dia sering Ritesh Ritesh Dan Jembol Jadi Sekarang Bisa Sudah Jauh dari Support Kalau Dia turun Harus Siap Cut Loss Sekitar 7% 276 Ke 260 Jadi Watensi Dulu Kalau Mau Bagus Tunggu Dia Compim Breakout 280 Kalau Dia Compim Breakout 280 Ada Peluang Untuk Kembali Balik Ke Arah Menjadi Uptrend Dan Juga Kan Doid Ini Sudah Breakout Dari EMA 60 Ya Di Atasnya Harus Tutup Di Atas 280 Baru Lebih Menarik Untuk Doid Yang Kalau Nekat Beli Di Area Bawah Ini Sudah Lumayan Profit Cuman Kalau Beli Di Area Support Itu Harus Siap Cut Loss Ketat Juga Kalau Dia Ternyata Kembali Turun Jadi Seperti Itu EMA CD Mengarah Ke Atas Membentuk Golden Cross Sparcat Di Atas 0 Terbentuk Jadi Besok Masih Lanjut Coba Uji 280 Semoga Mampu Bertahan Dan Naik Bisa Lebih Tinggi Jadi Yang Nyangkut Dari Di Atas Sudah Bisa Mulai Jualan Ataupun Yang BP Jual BP Kan Daripada Kembali Dinyangkut Nah Kalau Seperti Ini Gimana Ya Kalau Nggak Mau Resiko Lebih Dalam Ya Jebol 260 Cut Loss Saja Kalau Misalnya Nyangkut Berharap Naik Ternyata Dia Turun Besok Atau Lusak Ya Yang Penting Jangan Jebol 260 Kalau Dijebol Ya Berarti Turun Lebih Dalam Bisa Tapi Konsolidasi Ya Makin Lama Nunggunya Kalau Bapak Ibu Siap Nunggunya Bisa Aja Ini Kan Area Konsolidasinya Untuk Doid Bisa Dia Seperti Ini Pergerakannya Area Pertengahan Memang Ada Support Minor Di 260 Jadi Seperti Itu Untuk Doid Langsung Saja Kesam Kedelapan Ada BRMS Yang Ditutup Menguat 4,89% Ke Harga 127 Kalau Dilihat Transaksi Asing Hari Ini Luar Biasa Net Buy Nya 30 Juta Volumenya Langsung Saja Ke Ternical Saja Ternical BRMS Akhirnya Juga Briot Dari Resisten 120 Yang Beberapa Kali Terus Gagal Dan Sepertinya Ini Compil Briot Cuman Harga Sekarang Mending White NC Dulu Tunggu Aja Dia Merah 12 Candle Dekat 120 Ini Beli Tinggal Cut loss Kalau Jebol 120 Dan Dilihat Dengan Volume Besar Waktu Itu Kan Saya Bilang Ini Harusnya Nggak Jebol 110 Tapi Dia Jebol Dulu 5 Hari Terus Dia Naik Lagi Ya Gangguin Retail Mungkin Banyak Yang Beli Di Area Support Dan Mungkin Jemur Barang Di Atas Jadi Diturun Dulu 5 Hari Biar Psikologis Retail Yang Beli Banyak Itu Terganggu Mungkin Cut loss Setelah Dia Di bawah Langsung Tarik Naik Lagi Karena Kenapa Dia Koreksi Juga Dalam Volume Kecil Kecil Tapi Mengarah Ke support Baru Abis Itu Dia Naik Lagi Dengan Volume Besar Jadi Ini Sepertinya Valid Dan Target Kenaikannya Tarik Pibu Aja Seperti Ini Kalau Melihat Story Sebelumnya Ada Nggak Kenaikan Oh Ini Masih Tinggi Ya Ini Sekitaran Inilah 150 Sampai 155 Target Kenaikan Untuk BRMS Jadi Masih Potensi Upsetnya Sekitar Hampir 20% Lagi Bisa Itu BRMS Jadi Seperti Itu Untuk BRMS Langsung Saja Kesam Terakhir Ada Bumi Yang Hari Ini Juga Ditutup Menguat 8,95% Ke harga 73 Kalau Dilihat Transaksi Asing Hari Ini Net Sell Langsung Saja Ke Teknik Akhirnya Bumi Juga Breakout Dari Resisten 69 70 71 Semoga Ini Valid Karena MACD Nya Juga Membentuk Golden Cross Mengarah Ke Atas Bercat Tinggal Lihat Besok Mampu Nggak Lanjut Naik Target Kenaikannya 80 Dan 85 Jadi Seperti Itu Untuk Bumi Menarik MA20 Nya Juga Dibri Out MA60 Juga Dibri Out MA200 Nya Juga Di bawah Ini Pertanda Akan Uptrend Karena Bisa Bumi Mengakhiri Masa Konsolidasinya Tinggal Dia Compim Breakout 75 Udah Uptrend Seperti Itu Untuk Bumi Cukup Sampai Di sini Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Selesai Apabila Channel Bernayu Trader Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Saham Bisa Klik Tombol Berangganan Dan Nyalakan Loncang Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di Kolom Komentar Bagi Bapak Ibu Dan Teman-teman Yang Baru Belajar Trading Kalau Mau Rekomendasi Saham Bisa Join Trading Bersama Bernayu Trader Nanti Dipilihkan Saham-saham Dan Dibuatkan Trading Plannya Beserta Chartnya Dan Free Konsultasi Portfolio Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Tetap Semangat Dan Semoga Bisa Terus Cuan Terus 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 Terima kasih.